Pemerintah Kabupaten BDAJ menemukan satu kasus polio atau lumpuh layu yang dialami seorang anak berusia 7 tahun. Atas temuan tersebut, pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB polio. Sejatinya Indonesia telah mendapatkan sertifikat eradikasi polio sejak 2014 oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Namun sebaran vaksinasi polio yang rendah di sejumlah daerah memungkinkan Indonesia beresiko terjangkit polio. Kalau lihat cakupan oral poliovirus OPV dan IPV memang di tingkat kabupaten kota itu seluruh Indonesia rendah. Kita tahu bersama sebelum pandemi, lumayannya OPV sampai OPV4 itu ada 86,8 persen. Sekalipun ada yang di bawah 50 persen itu yang merah-merah. Ya, di Kalimantan, Sumatera, kalau lihat Aceh ya, sejak tahun 2020. Tijauan Kemenkes ke lokasi mendapati lingkungan sekitar pasien masih kurang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara kondisi pasien menunjukkan tanda-tanda polio dan terkonfirmasi lewat hasil sekuensi laboratorium. Hasil sekuensi polio tipe 2. Anak itu mengecil di bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi. Tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan ada perjalanan ke luar, nggak ada. Tapi anak ini kalau lihat kondisinya kemarin kita lihat sudah jalan sekalipun masih tertati-tati. Ya, cuman memang tidak ada obat. Selain Indonesia, per 15 November 2022, ada 15 negara di dunia yang melaporkan kasus serupa. Roni Satria, Jakarta